Dua orang, tiga orang, ada. Pepersa belasan bonek dan pengemudi ojek online menggeruduk rumah pedangdut Via Valen di Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka mencari RF, adik kandung Via Valen yang diduga terlibat kasus penggelapan motor milik pengemudi ojek online. RF merupakan adik kandung pedangdut Via Valen, diketahui meminjamkan uang kepada seorang anggota bonek. Namun saat ia ingin mengembalikan uang dan mengambil motornya, RF pun tidak bisa dihubungi dan menghilang selama beberapa pekan. Kesal karena tidak bisa dihubungi, driver ojek online pemilik motor bersama belasan bonek dan juga aliansi Arek Sidoarjo itu akhirnya geruduk rumah Via Valen untuk bertemu dengan RF. Dan pemirsa untuk memperbaru informasi mengenai aksi geruduk di rumah Via Valen, kita sudah terhubung dengan Kapolsek Tanggulangin, Kompol IGP Atma Kiri. Selamat malam Pak, Pak Atma Kiri selamat malam. Pak Atma Kiri, bisakah kameranya dinyalakan dulu Pak mungkin? Pak Atma Kiri, sepertinya kameranya belum dibuka ya Pak ya? Ya masih terhubung. Silahkan Pak. Ya pemirsa seperti yang kita ketahui bahwa rumah pedangdut Via Valen ini digeruduk oleh sejumlah massa yang terdiri dari para ojek online dan juga para bonek. Dan saat ini kita akan menanyakan langsung pada Kapolsek Tanggulangin, Kompol IGP Atma Kiri. Selamat malam Pak Atma Kiri. Selamat malam Pak Atma Kiri, mungkin bisa dengar keluarga ya? Ya suaranya clear Pak Atma Kiri. Ya Pak Atma Kiri, ini para bonek dan pengemudi ojek online ini sebenarnya menyasar adik dari Via Valen. Nah apakah hingga saat ini Sang Adit ini sudah diketahui keberadaannya Pak seperti apa? Begini, bisa kami informasikan untuk kejadian tersebut terjadi setelah kemarin turi di kediaman Mbak Bia. Setelah kami koordinasi dengan pengacara atau pendamping dari rekan-rekan kami yang ada di sana, memasuk aliansi ARI Sidoarjo, sudah kami konfirmasi kepada perusahaan keluarga supaya untuk hari Kamis besok datang untuk kami adakan mediasi di Konsek Tanggulangin Mbak. Baik, Pak Atma, ini sebetulnya mengapa adik Via Valen ini diduga terlibat penggelapan sepeda motor? Seperti apa sebetulnya Pak? Kami belum bisa memastikan itu penggelapan ataupun penipuan, karena kami baru mendapat pengaduan dari satu pihak saja. Dan sudah kami konfirmasi mudah-mudahan dari pihak keluarga Mbak Bia, termasuk adiknya yang terlibat segera bisa bergabung dengan kami untuk mengadakan mediasi di Konsek hari Kamis sesuai dengan jadwal yang sudah kami jadwalkan, termasuk persetujuan dari pengadu bahwa hari Kamis kemudian bisa ketebut. Belum bisa kami simpulkan bahwa itu adalah penipuan. Demikian, Bang. Tapi ini apakah memang berkaitan dengan penggelapan motor begitu, Pak? Dari awal cerita yang terjadi tanggal 12 Maret 2024, mereka saling berkenalan untuk meminjam uang kepada adik Via Valen dengan menjaminkan sepeda motornya. Nah, sebelum jatuh tempuh, yang persangkutan pengadu mau mengambil kembali kendaraannya, tapi sampai saat ini belum ketemu dengan air yang dibilang adik dari Mbak Via Valen tersebut. Sehingga belum bisa kami konfirmasi itu sebuah penipuan. Karena dari dua belah pihak belum kami dapat dengarkan kesaksian masing-masing. Jadi, kalau kita dengar ceritanya terkait dengan hal ini, artinya si korban bersama dengan adik dari Via Valen ini, artinya mereka sudah kenal lama begitu ya? Sehingga bisa dibangun kepercayaan seperti ini. Seperti itu, Pak? Betul, dan mereka sudah kenal lama dan kejadian pun tanggal 12 Maret 2024, mereka sudah kenal dan saling melaksanakan ibaratnya transaksi tersebut. Tidak ada hitam di atas putih, dasar kepercayaan saja. Nah, sehingga kami tidak berkesimpulan, belum berani memberi kesimpulan bahwa itu penipuan atau penggelapan. Dengan adanya kejadian tersebut, kami sudah sampaikan kepada pendamping dari, atau kuasa hukum dari Atlas, A.R. Sidoarjo tersebut, supaya melaksanakan mediasi hari Kamis di tempat kami. Namun, mudah-mudahan kejadiannya bisa kami cepat lesehkan, sampai saat ini kami anggap itu adalah miskomunikasi saja, nanti kalau sudah sering ketemu, baru bisa kita simpulkan apakah itu penipuan atau penggelapan, atau cuma miskomunikasi. Begitu yang bisa kami sampaikan. Jadi sebetulnya, ini sudah berapa lama kasus ini terjadi, Pak? Bagaimana, Pak? Sudah berapa lama kasus ini terjadi, Pak Atma? Awar mulanya 12 Maret 2024. Itu hampir sudah dua bulan ya. Memang perjanjian mereka, sesuai dengan apa yang disampaikan, akan sepanjang dua bulan. Tapi 15 hari kemudian setelah transaksi tersebut, yang punya kendaraan mau mengambil demikian ceritanya. Baik. Jadi artinya kasus ini sudah berlangsung sekitar satu bulan seperti itu ya. Nah, dari pihak keluarga via Valen, apakah sudah ada tanggapan terkait dengan hal ini? Sudah kami laksanakan menghubungi keluarga, maupun lewat babin kami yang ada di desa tersebut, mudah-mudahan bisa berhubungan dengan keluarganya. Dan kami upayakan satu hari, dua hari ini bisa selalu berhubungan. Dan nanti hari Kamis, kami tunggu, kami akan laksanakan mediasi. Dan itu pun sudah disepakati oleh kuasa hukum, maupun dari pemilik kendaraan. Baik, hari Kamis nanti akan diadakan mediasi. Kita berharap semuanya bisa berjalan dengan baik begitu, sehingga kasus ini bisa diusut hingga tuntas. Terima kasih Pak Atmagiri, terima kasih Kapolsek Tanggul Angin, Kompol IGP Atmagiri sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Malam. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, bang. Selamat malam, bang. Ya pemirsa, dua pemuda terlibat.